ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk semua hadirin kepada Bapak atau sebagai dosen pada mata kuliah hari ini dan juga teman-teman, masiswa semua semoga malam ini semua diberikan kesehatan agar presentasinya dapat berjalan lancar sampai selesai nanti topik yang akan kita bahas yaitu hari ini aspek ekonomi dalam Islam perkenalkan nama saya Putri Delita dan saya disini ingin membahas tentang aspek ekonomi dalam Islam perkenalkan teman-teman saya yaitu ada perkenalkan nama saya Tia Amelia perkenalkan nama saya Mildownia saya disini selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada siang ini yaitu pembukaan penyajian materi sisi tanya-jawab dan penutup acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan Bismillah dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara untuk itu saya memberikan kesempatan kepada penyajian untuk mempresentasikan hasil diskusi baik terima kasih Putri Delita pada malam hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam tapi bentuknya adalah merupakan suatu diskusi yang sudah kita bahas juga di dalam pertemuan yang sebelumnya dan juga di dalam podcast-podcast dari kelas-kelas yang pernah tetapi mungkin yang perlu kita tekankan bahwa di dalam ekonomi Islam tentunya kita harus menjadikan suatu landasan sebagai dasar utamanya adalah Al-Quran khususnya Al-Quran yang berisi tentang firman Allah yang membicarakan tentang masalah ekonomi yang antara lain adalah terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 29 surat An-Nisa ayat 29 tersebut yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sumpah sama sumpah di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepanamu artinya ada beberapa prinsip di dalam pelaksanaan hukum ekonomi menurut syariat Islam yang antara lain yang kita sebutkan tadi yaitu Allah menginginkan kita di dalam melaksanakan aktivitas ekonomi ini jangan saling memakan harta sesama dengan cara yang tidak adil artinya jangan sampai saling merugikan kan kita ketahui sudah kita pelajari bahwa di dalam hukum kontensional yang antara lain mengutamakan masalah riba itu pada satu sisi menguntungkan para pemilik modal menguntungkan orang yang punya uang karena dia bisa meminjamkan uangnya kepada orang lain tetapi orang lain yang meminjam itu pasti konteksnya orang lagi susah mana ada orang yang lagi senang orang kemalah minjam duit ya kan pasti orang minjam duit itu dalam keadaan sulit tetapi kemudian dengan penerapan adanya bunga tentu saja ini di satu pihak ada keuntungan di pihak lain ada kerugian kita tahu bahwa orang yang minjam uang dengan sistem riba pastinya makin lama makin sulit oleh karena bunganya itu akan semakin membengkak ketika dia ternyata di dalam kondisi yang kesulitan untuk melakukan pengembalian hutang tersebut baik secara cash maupun secara cicil karena adanya bunga kan kita tahu dengan adanya bunga berarti ada penambahan jumlah dari hutang mengatakan kalau hutangnya satu juta terus ada bunga sebesar 20% berarti nanti hutangnya itu akan membengkak menjadi satu juta dua ratus kan gitu ya ini tentu akan memberatkan oleh karena karena kan pada dasarnya orang itu minjam dalam keadaan susah ya kok tambah susah nah ini kata kondalobah jangan sampai kita itu memakan harta orang lain dengan jalan yang bandir karena apa pastinya orang yang yang mengalami peningkatan jumlah hutang itu makin sesara apalagi kemudian kalau dia ternyata ada masa cicilan yang dia tidak mampu maka tunggakannya itu akan berbunga lagi gitu ya bunga berbunga sehingga makin lama hutangnya itu yang tadinya sudah besar karena bunga ditambah lagi dengan bunga yang diperoleh dari bunga dari turakan otomatis itu makin lama makin besar dan dikatakan dengan jalan yang batil nah yang diinginkan oleh Allah adalah orang itu melakukan perniagaan karena suka sama suka artinya si pedagang itu ikhlas menyerahkan barangnya dan dia menerima imbalan berupa pembayaran harga dari barang tersebut dan si pembeli juga menerima barang dengan kewajiban memberikan pembayaran sesuai dengan harga yang mereka suka kapi nah itulah bentuk transaksi ekonomi yang disukai oleh Allah yaitu berdasarkan suka sama suka kan kalau dalam hukum konvensional dengan kapitalis seperti itu otomatis yang satu senang tapi yang satu lagi tidak senang tapi terpaksa karena kalau enggak dia enggak dapat hutang yang satu terpaksa yang satu senang berarti kan tidak suka sama suka dan di dalam ayat lain Allah juga sering mengatakan bahwa janganlah kamu hendaklah kamu itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong di dalam kejahatan dan kebongkaran jadi jelas bahwa di dalam Islam transaksi utama ekonomi adalah menolong terus kemudian juga saling kerelaan dan juga tidak ada hal-hal yang kemudian menjadikan dia makin lama makin sulit jadi itu dasarnya nah nanti ini diskusi kita kembangkan sesuai dengan pertanyaan pertanyaan silahkan siapa yang mau bertanya di luar silahkan barangkali Tia Amelia sampaikan pertanyaan pertanyaan pertanyaannya adalah bagaimana penerapan hukum Islam dalam misalnya seperti bang BSI syariah mandiri syariah dan lain-lain sudah itu aja pak terima kasih oke sebenarnya di dalam teori ekonomi dan juga teori hukum itu sudah ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya hukum yang paling baik yang akan berjalan itu adalah kalau dia sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat norma yang hidup di dalam masyarakat seperti teori hukum yang dikemukakan oleh pandemga dalam sebuah teori yang disebut sebagai teori resepsio kompleks artinya dia menyatakan bahwa suatu ketentuan hukum itu akan berjalan efektif itu kalau memang sesuai dengan bagaimana norma-norma yang berjalan di dalam masyarakat maka kemudian ini juga bisa kita implikasikan di dalam memperlakuan hukum islam berdasarkan teori resepsio kompleks ini bahwa syariat islam itu semestinya berlaku bagi pemeluk-pemeluk islam artinya kalau kalau di Indonesia ini mayoritas pemeluk agama islam pemeluk agama adalah islam pengalutnya adalah mayoritas merupakan pengalut islam maka tentu yang berlaku semestinya adalah hukum islam karena tidak akan ada pertentangan antara ajaran dari agama yang dia anut dengan praktek yang dia jalankan sehari-hari maka oleh karena itulah hal ini sendiri sebenarnya dari jaman belanda juga sudah diakui sudah diakui oleh pemerintahan belanda oleh karena itu maka untuk hukum-hukum tertentu mereka mengadopsi hukum islam di dalam pelaksanaan hukum penegaraan jadi dengan demikian seharusnya kita sebagai umat islam dalam memperlakukan aktivitas ekonomi kita sehari-hari itu harusnya adalah memang mendasarkan hukum islam misalnya apa misalnya di dalam hal perniagaan kan islam mengajarkan kita untuk berniaga itu tidak melakukan keculangan terus tidak melakukan penetapan margin keuntungan secara tidak wajar tidak melakukan manipulasi tidak melakukan penyelundupan semuanya harus dasarnya suka-sama-suka artinya orang yang beli senang dengan barangnya karena barang itu ori sesuai dengan apa yang dia harapkan nah sedangkan si penjual tentu mengharapkan juga bahwa dia tidak dikatakan dibohongi oleh pembeli misalnya pembeli itu kemudian membeli dengan menggunakan uang palsu atau kalau cara kredit kemudian ternyata pembayarannya seret dan sebagainya jadi dalam hal ini dalam perniagaan juga hendaknya berlaku nilai-nilai yang diajarkan oleh islam begitu juga di dalam hal lain misalnya dalam pinjam-meminjam pinjam-meminjam itu dipersyaratkan oleh islam supaya yang memberi itu mendapatkan ketenangan adanya jaminan bahwa uang yang dia pinjam itu bakal balik ya oleh karena itulah maka si peminjam hendaknya memberikan boroh atau jaminan supaya dia juga bertanggung jawab terhadap hutang yang dia pinjam yang terjadi kan kita ini melakukan pinjam-meminjam tapi tidak menjalankan syarat islam sehingga hanya berdasarkan perasaan ah kesian ah sama si anu minum lagi gak punya duit nah yang terjadi kemudian si peminjam tidak punya tanggung jawab sehingga kemudian ketika dia meminjam dia katakanlah menghibah-hibah tapi kemudian ketika dia harus mengembalikan dia galakan dia dia marah-marah dia seolah-olah tidak punya tanggung jawab bahwa uang yang dia pinjam harus dikembalikan akibatnya akan terjadi kerugian kerugian bagi si pemilik uang yang meminjamkan tadahal Allah tadi menjelaskan bahwa kita itu harus menolong dalam kebaikan artinya bukan hanya kebaikan si pemberi meminjamkan uangnya tapi juga si penerima pinjaman dia juga harus menolong dalam arti dia kembalikan uang itu dengan sebaik-baiknya jangan sampai dia dapat pinjaman kalau kemudian tidak mau mengembalikan artinya dia merugikan orang lain jadi banyak di dalam ajaran Islam yang mendasarkan pada akhlak bagaimana orang itu saling tolong menolong saling bantu saling hukum saling support sehingga orang yang kaya tidak semena-mena memanfaatkan orang miskin dengan jalan menarik riba tetapi yang miskin juga harus punya tanggung jawab dia harus menolong orang yang kaya dengan cara mengembalikan pinjaman itu sebaik mungkin sebagaimana mestinya kan kedua pihak ini juga terikat pada ayat yang lain yang mengatakan bahwa artinya sekecil apapun suatu perbuatan baik akan ada ganjarannya dan sekecil apapun suatu perbuatan jahat akan ada balasannya jadi artinya bagi si peminjam ketika dia merasa bahwa dia punya tanggungan tapi dia yakin bahwa dia nanti akan ditanya akan pinjamannya tersebut tentunya dia akan bertanggung jawab dia akan mengembalikan karena ditakut ditanya kamu peminjam gak membalikin gitu kan jadi dia bertanggung jawab sedangkan si pemberi pinjaman dia juga mengharapkan bahwa pinjamannya itu akan dianggap sebagai suatu amal saleh karena menolong orang yang sedang kesulitan tanpa memberikan beban tambahan berupa guna jadi banyak sekali prinsip-prinsip islam yang bisa kita terapkan di dalam hal ini jadi apa ekonomi syariah itu jangan kita berpikir hanya rupa kegiatan yang katakanlah kamu kenal ekonomi syariah dalam arti perbankan dalam arti gadai dalam arti pinjam meminjam dan sebagainya tapi dalam aktivitas sehari-hari kita menjalankan ekonomi seperti itu dengan akhlak yang baik dengan tolong-menolong bukan memberatkan dengan saling mendukung supaya yang miskin itu bisa naik karena diberi pinjaman tanpa bunga tapi kemudian yang kain juga tidak dibikin bangkrut gara-gara uangnya dikembang tidak dikembalikan sekian demikian jawaban saya silahkan berikutnya saya menanyakan soal dari tentang aspek dalam hukum ekonomi Islam yang pertama itu bagaimana caranya kita menyadari perbuatan yang melakukan kesalahan besar tetapi dia tahu apa yang terkandung dalam norma-norma tersebut bagaimana artinya kalau kita tahu suatu permasalahan mengandung selalu kita kerjakan berarti kan sengaja sengaja melakukan kesalahan yang tidak ada hukumannya kan kalau kita tidak tahu ya kan tetapi di dalam suatu penerapan hukum juga berlaku bahwa ketika suatu hukum itu dijalankan semua orang tidak tahu tidak ada lagi yang tidak bisa beralasan saya tidak tahu misalnya begini dalam praktek yang ada di Indonesia suatu rancangan undang-undang itu ya mengenai suatu hal itu bisa diajukan oleh pemerintah bisa juga diajukan rancangannya oleh DPR mungkin juga DPR itu dari asal-masalnya berasal dari usulan suatu praksi tertentu ya bisa dari BDIP bisa dari Demokrat bisa dari Polkar bisa dari yang lain-lain lalu kemudian rancangan itu diajukan ya jadi artinya dari pihak pemerintah bisa dari pihak DPR bisa mengajukan rancangan undang-undang atau RPU selanjutnya rancangan undang-undang itu akan dibahas bersama antara unsur DPR dengan unsur pemerintah akan dibentuk suatu tim terdiri dari dua unsur tersebut untuk melakukan kajian terhadap rancangan undang-undang yang diajukan nah di dalam pembahasannya itu nanti DPR melakukan hearing atau dengar pendapat misalnya undang-undang tentang suatu hal maka diundanglah pihak yang terkait dengan materi dari undang-undang tersebut bisa dari kalangan perguruan tinggi bisa dari kalangan pebisnis bisa dari pakar yang dianggap sudah mumpuni bisa juga dari lembaga-lembaga lembaga masyarakat dan macam-macam bahkan juga bisa dari mahasiswa kalau ada kaitannya materinya dengan kehidupan mahasiswa nah itu dibahas tuh rancangan undang-undang itu itu yang kadang-kadang memakan waktu lama bahkan bisa saja memakan waktu sampai bertahun-tahun pembahasannya nah setelah kemudian rancangan undang-undang itu mengalami pembahasan dan mendengarkan pendapat dari berbagai kalangan disempurnakan lagi sampai pada akhirnya rancangan undang-undang itu dianggap sudah final dianggap sudah final lalu kemudian oleh DPR undang-undang tersebut bisa disetujui jadi bunyi kalimatnya adalah rancangan undang-undang mengenai hal tertentu disetujui oleh DPR setelah dilakukan pembahasan untuk menjadi undang-undang berarti rancangan undang-undang tersebut disetujui untuk jadi undang-undang oleh DPR setelah disetujui undang-undang itu membutuhkan tanda tangan dari presiden selaku kepala negara maka maka presiden pun kemudian mengesahkan undang-undang yang tadi disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang jadi undang-undang itu disetujui oleh DPR disahkan oleh presiden nah setelah disetujui disahkan lalu kemudian undang-undang baru ini dimasukkan ke dalam lembaran negara atau stasblat dikasih nomer dikasih judul dikasih tanggal berlaku begitu ya nah begitu undang-undang itu sudah masuk ke lembaran negara atau stasblat maka undang-undang itu dianggap sudah mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia jadi Putri Dia Dia Analia Milda maupun Tidak bisa lagi mengelap wah saya enggak tahu tahu enggak tahu kalau lembaran itu undang-undang sudah masuk ke lembaran negara itu sah berlaku nah berarti ketentuan yang sama juga kita bisa analogikan kepada apa undang-undang atau hukum yang berlaku di suatu ajaran agama jadi Anda tahu kan bahwa di dalam Islam itu berlaku la'ikrohafidin tidak ada paksaan di dalam agama tapi itu berlaku bagi orang-orang yang belum masuk agama tertentu contohnya kayak gini deh Anda masuk ke UNIS emang siapa yang maksa masuk ke UNIS memang ada orang yang maksa-maksa supaya kamu jadi masih UNIS kan enggak ada kan berarti Anda tidak terikat dengan apapun ketentuan di UNIS ketentuan belajar ketentuan bayaran ketentuan mengerjakan tugas ketentuan disipin ketentuan yang lain-lain Anda enggak terikat bebas saja tapi begitu Anda masuk ke UNIS otomatis Anda harus mengikuti semua aturan yang berlaku di UNIS ya kan termasuk Anda harus bayaran termasuk Anda harus kuliah termasuk Anda harus disipin menghadiri kuliah termasuk mengerjakan tugas dari dosen termasuk ikut ujian dan seterusnya sampai pada akhirnya Anda sidang skripsi dan juga pada akhirnya Anda harus wajib mengikuti wisuda kan gitu tapi ketika Anda tidak masuk menjadi mahasiswa UNIS ya siapa yang maksa-maksa tidak berlaku Islam juga begitu berlaku kalau Anda di luar Islam tapi begitu Anda masuk mengatakan otomatis semua Anda tahu enggak tahu berlaku kan undang-undang juga enggak berlaku bagi warga negara lain orang Amerika mana terikat dengan undang-undang Indonesia orang Afrika enggak terikat dengan undang-undang Indonesia orang Australia enggak terikat orang Jepang enggak terikat pokoknya juga orang Indonesia enggak berlaku tapi begitu Anda menjadi warga negara Indonesia tahu enggak tahu suka enggak suka enggak terikat dengan juga dalam Islam begitu Anda berjentikan diri bersyahadat menjadi orang Islam maka Anda wajib untuk mengikutinya Anda tahu atau enggak apalagi Anda tahu Anda tahu Anda langgar berarti Anda dengan sengaja meremehkan unaulat tersebut sama artinya Anda juga di UNIS Anda sudah tahu ada peraturan harus bayaran Anda enggak mau bayaran Anda dikeluarin ya kan sudah jelas bahwa Anda harus ikut kuliah lalu kemudian Anda enggak mau ikut kuliah ini jelas Anda enggak punya nilai sudah jelas bahwa peraturannya Anda di sebelum wisuda harus ikut skripsi Anda enggak mau bikin skripsi ya siapa mau wisuda kan gitu jadi Milda jawaban Abah adalah ketika Anda sudah masuk ke dalam suatu komunitas maka Anda tahu atau enggak tahu Anda ada yang tahu tentang hukum-hukum yang berlaku di komunitas tersebut kalau Anda dengan sengaja kemudian melakukan pelanggaran ya otomatis sama juga Anda meremehkan tidak siplin lalu kemudian otomatis akan ada apanya punishment-nya Anda enggak ngerjain PR dari Abah ya tentu saja nanti nilai kamu berkurang seperti punishment-nya Anda melakukan suatu hal yang melakukan pelanggaran dalam agama lalu kemudian apalagi Anda tahu ya otomatis Anda akan mendapatkan yang tadi sekecil apapun suatu perbuatan baik akan ada ganjarannya sekecil apapun suatu perbuatan buruk akan ada balasannya jelas ya Milda oke silahkan berikutnya ada pertanyaan ini silahkan Milda dia tahu Milda masih ingin bertanya sudah pak sudah oke barangkali ada lagi saya lihat itu di WA pertanyaan dua-dua kok masih cuma satu perubahan ayo ada pak silahkan siapa dia ya oke dia silahkan iya pak bentar lagi lihat pertanyaannya iya pinjaman karena kan biasanya kalau keuntungan itu diambil dari bunganya nah sedangkan di dalam islam itu termasuk riba itu gimana ya pak oke pertanyaan itu mungkin akhirnya karena kita selama ini tahunya di dalam pinjaman itu adalah ada bunga sehingga salah-olah tanpa bunga berarti gak boleh ada pinjam meminjam itu salah salah satu apa bentuk dari metode itu meminjam yang kita ketahui memang adalah dengan menggunakan tapi bukan satu-satunya dan islam mengajarkan hal yang lain halnya apa mudorobah oke apa itu mudorobah saya punya uang ya tapi saya gak punya keahlian gak punya pengalaman gak punya mitra untuk menjalankan bisnis dan saya gak mau uang saya itu kemudian akhirnya habis untuk konsumtif sia-sia saya maunya uang itu berkembang tapi kalau misalnya saya pinjaman kepada dia nanti kalau saya kenakan bunga kan saya dosa kan itu ya jalannya gimana ya Tia kerja lah artinya uang ini saya pinjamin kepada Tia lalu Tia menjadikan uang itu sebagai modal usaha mungkin dari sana Tia bisa bisnis bisnis apa ya mungkin bisnis pakaian online mungkin bisnis kuliner ya kan mungkin bisnis yang lain sehingga sehingga nanti dari hasil bisnis itu keuntungannya yang diperoleh itu nanti kita bagi dua Tia bisa saja presentasinya beda ya Tia karena yang kerja mengolah mengelola modal sehingga ada keuntungan Anda yang paling gede dapat 60% tapi kan modalnya dari saya saya dapat 40% nah dari situ kan pinjam meminjam tapi tidak hanya sekedar konsumtif tapi dikelola untuk suatu hal yang lebih baik sehingga nanti kan lama-kelamaan Tia juga dapat keuntungan bisa ditabung ya kan lama-lama gak perlu minjam itu kan berarti cara tanpa bunga bisa yaitu dengan muda roba atau bisa juga dengan yang bentuk yang lain yaitu misalnya apa kerjasama yang lain artinya apa Tia punya apa nih apa saya punya uang Tia lagi ada kesulitan oke Tia bantuin saya deh ini saya lagi ada kerjaan nih artinya nanti saya akan membayar memberikan upah kepada kamu kekerjaan tersebut itu kan juga berarti kamu gak perlu minjam tapi diupahin berarti kamu mengembalikan pinjaman itu dengan cara memberikan prestasi ada sesuatu hal yang kamu kerjakan jadi saya banyak pengen diketikin kebetulan saya lagi butuh duit udah saya kerjain sini itu kan saling tolong menolong kan yang rempet kalau misalnya saya penuh duit tapi saya gak mau ngapain-ngapain gak mau mengelola modal juga gak mau disuruh kerja itu kan berarti kamu gak tolong menolong itu yang tidak diperbolehkan oleh islam islam itu mengajarkan kita untuk tanganmu itu jangan terkepal artinya pelit merbit koret gak boleh tapi juga gak boleh terlalu terbuka artinya wah mentang-mentang cantik saya kasih aja wah pokoknya suka kasih aja lah gak boleh gak boleh terlalu terbuka artinya yang dipintikan oleh islam itu adalah bagaimana supaya pinjaman itu menjadi produktif sehingga kamu gak perlu lagi minjem ke depannya sehingga berdasarkan itu kamu akhirnya bisa mandiri itu yang dikenal islam sedangkan kalau dalam bentuk konvensional kamu minjem ngasih bunga makin lama kamu makin bangkut kalau kamu minjem 1 juta lama-kelamaan jadi 5 juta lama-kelamaan 10 juta akhirnya kamu harus memberikan benda kamu yang memiliki tinggi atau mungkin bisa rumah gara-gara gak bisa bayar hutang lama-kelamaan makin umpuk Islam tidak demikian jadi artinya bagaimana menutup kerugian yang diterima atau yang dijalani oleh si pemberhutang karena tidak ada bunga kita bisa dengan muda ropa bisa juga dengan wadiyah kerjasama atau kalau misalnya rasanya menopiah itu gimana ya saya bukan gak mau kerja tapi memang saya itu dalam keadaan sakit maka saya sebagai minjem saya tangguhkan cicilan hutang sampai kamu sehat dikasih tangguhan waktu atau dikasih keringanan kamu nanti karena dalam keadaan sakit cukup deh bayar separoh itu nanti aja kalau gak sehat saya kan rugi secara material secara uang tapi kan dengan perbuatan seperti itu kalau saya lakukan dengan ikhlas dan saya mengharapkan ridha Allah itu kan dapat balasan dari Allah kan itu memang yang diinginkan oleh orang Islam bukan hanya imbalan berupa materi tapi juga berupa amal kebajikan yang kemudian dicatapkan sebagai amal soleh saya gak dapat kembalian dari dia itu kan saya mendapat pahala dari Allah insya Allah nanti saya akan di apa namanya dilipat gendakan dengan jalannya kemarin saya itu kebetulan ya ada terkait dengan cerita ini kemarin itu ada tukang ngojek ya sambil jalan ngobrol dia wajahin saya pas saya kemantuk saya ketemu dia bilang ya ketemu dengan babak-babak tua ya terus kemudian dia itu dari satu tempat saya temuin pak mau diantar dia nanya dulu ada di Kemang dia nanya kamu juruk waktu tukang ngojek saya antar pak gak usah dia sejalan jauh pak gak apa-apa akhirnya kemudian orang itu jalan dan tukang ngojek kebetulan dapet order di jalan tapi kemudian setelah sekian jauh dia balik-balik ternyata si bapak itu masih jalan kaki juga walaupun udah beda jauh dengan tempat nanti sampai dua kali seperti itu akhirnya dia tanya sebenarnya bapak kalau banjir punya engkau sih gak punya ya kata kata si bapak itu kalau kemudian bapak sebenarnya udah makan belum kok bisa sampai ke sini saya mau ketemu anak saya tapi anak saya ternyata pindah kontrakan gak ngomong-ngomong saya telepon gak diangkat-angkat kata gak punya duit akhirnya dia terpaksa ditolong oleh tukang ojek dikasih makan diantarkan ke banjiruk kemudian dikasih ongkos untuk pulang ke rumahnya itu kan baik banget terus kemudian si orang tua itu memberikan cincin cincin itu cincin tua cincin tua ada batunya ini sebagai kenang-kenangan kata kata si tukang ojek gak usah pak gak apa-apa ini sebagai ini aja akhirnya si tukang ojek menerima tapi setelah berjalan sekian waktu ternyata ketika ada satu pertemuan tukang ojek itu dengan komunitas ojeknya kemudian ada yang tahu batu si tukang ojek yang tadi ini kebetulan gak ngerti batu dia tertarik dengan batu cincin yang diberikan tadi oleh orang tua itu hebat nih batu kamu bagus saya beli ya berapa kamu berani saya kasih 500 ribu deh wah padahal makan dengan ongkos aja berapa itu ya kan ngasih makan ke orang tua dan kemudian ngasih ongkos buat pulang itu gak sampai 100 ribu tapi kemudian Allah bales dengan jalan 500 ribu atas pembelian dari batu itu yang kita inginkan jadi dalam Islam itu jangan berpikir tentang materi-materi ke materi uang dibalas dengan uang belum tentu apalagi kemudian kemudian jika Allah melihat bahwa tukang ojak itu ridho nanti di akhirat dia dapat lagi balesan di samping dulu dia udah dapat itu nanti di akhirat dapat lagi karena ada ikhlas itu ya jadi Islam itu sama sekali tidak mengajarkan kita untuk hanya mikirin uang saja dalam arti waduh ini saya minjam lalu kemudian gak dibayar bagi saya rugi rugi secara materi tapi kalau misalnya kita mengikhlaskan kemudian kita mau merubahnya menjadi bentuk kerjasama apakah itu bentuk kerjasama yang wadiah ataupun mundur obah dan sebagainya maka itu akan berubah menjadi upah yang untuk menolong orang itu dan juga menjadi pahala bagi kita karena mengangkat raja jadi dalam Islam kita tidak diperolehkan tidak diperbolehkan hanya berpikir tentang materi semua yang kita lakukan benar-benar harus dan ini orang yang makin jarang kita ini berpikirnya makin makin konvensional makin matrek istilahnya apa-apa ukur dengan uang padahal tidak semalta-mata ingat lagu hidup indah bila mencari berkah kan itu ya itu indah kenapa akan ada balasannya dari mana-mana ketenangan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya dari orang ekonomi konvensional orang-orang barat mana mikirin gituan di dunia ini kalau utang di balik ini berarti berarti berhubungan itu saja saya suka nasihatkan orang kalau yang di Facebook suka ngeluh-ngeluh kalau utangnya kakak di bayar terus dia sumpah-sumpahin sambar geledek macam-macam yang cacimaki orang itu dipermalukan orang itu itu salah kita sebenarnya Islam mengajarkan kita kalau orang minjam itu kasih borong minta borongnya oke kalau merasanya tidak punya borong jangan dikasih semuanya minjam 500 kasih saja 50 ribu yang penting kita ada niat untuk membantu kalau kita kasih segerunya adakan orang-orang tidak bohong perlunya 50 ribu dibinjam 500 nah gitu makanya Allah bilang kita tuh jangan terlalu pelit tapi juga jangan terlalu terbuka normal aja wajar-wajar aja jadi kita diminta untuk melakukan dukungan support supaya dia itu juga bisa berkembang ada orang yang senangnya minta-minta itu buktinya banyak tukang minta-minta tukang minta-minta itu kalau kamu sulitikan pernah kaya di kampungnya betul gak iya pernah kaya di kampungnya malah kita sendiri wah kibah dia apa bagaimana dia coreng-moreng mumpahnya dia jok jodok kirin baju romeng-romeng gak tahunya dia punya rumah yang lebih gede itu kenapa orang Indonesia itu gampang dikibul dimanfaatin rasa ibanya itu gampang muncul apalagi dia kemudian bawa anak-anak dia pinjem deh sewa bayi bayi disewain itu suatu kasus real loh di Indonesia ya kan kasus real anak-anak kecil seolah-olah supaya menarik iba supaya dikesianin padahal itu adalah objek sehingga kemudian keluarlah penontonan dari pemerintah dari perdag supaya jangan dikasih itu tukang-tukang minta-minta kenapa tidak mendidih wah tapi kan dia orang orang yang perlu ditolong dia tahu apa yang perlu ditolong jangan-jangan dikaitkan dari kamu pura-pura aja dia tapi kalau misal tetangga kita yang kita tahu yang susah ya wajib bagi kita ya kan karena apa di depan mata kita tahu kalau kita tidak melakukannya maka tidak sempurna iman seseorang jika dia kenyau tapi tetangganya kelapa kan ada juga hari seperti itu itu ekonomi Islam ya oke silahkan ada lagi Dea belum nanya nih Dea saya izin bertanya Pak ya apa sistem ekonomi kapitalis diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam dan apa hukumnya ketika kita melakukannya oke pertanyaan bagus jadi artinya sistem ekonomi kapitalis pertama harus kita sandari dulu kebenaran itu pasti datang al-hakum jadi mungkin di dalam sistem ekonomi kapitalis juga tidak semuanya jelek yang jelek itu yang jelas adalah riba tapi yang lain mungkin ada baiknya tapi kemudian itu harus kita yakini kebenaran itu datang dari mana pun pasti asal-muasanya ada dari Allah jadi baik terima tetapi ketika kemudian di dalam Islam sendiri ada ajaran tentang hal yang sama dan kelihatannya saling bertentangan dengan itu yang dipakai itu adalah hukum tapi kalau misalnya tidak sama eh tidak sama tidak bertentangan kurang lebih sama ya jalankan berarti dalam hukum konvensional ekonomi konvensional kalau kita pelajari kita kuasai dengan sebaik-baiknya pastinya akan ada sisi-sisi baiknya juga yang bisa diterapkan tidak semuanya jelek karena apa kebaikan dan keburukan senantiasa akan ada berpasangan tidak semuanya jelek pasti ada baiknya kecuali terhadap hukum Islam terhadap hukum yang datang dari Allah kita harus yakin tidak ada jeleknya kalau kita bilang ada jeleknya justru kita menjadi iman kita menjadi pendor itu yang saya bilang dalam video yang lalu bahwa tidak mungkin sejalan karena apa karena kita seharusnya menempatkan hukum Islam sebagai yang nomor satu tetapi ketika dalam konvensional ternyata ada nilai yang tidak bertentangan dia pakai jamba apalagi kemudian katakanlah dalam hukum Islam itu hanya garis besar ternyata penjabarannya dalam hukum konvensional ada dan secara inti secara substansi tidak bertentangan boleh dipakai dengan berasal jadi kita harus yakin bahwa itu juga Allah juga yang mengatur tetapi kemudian melalui hati jadi apa namanya apakah bisa diterapkan ya tentu sebagai umat Islam kita pertama meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang paling sempurna tetapi kalau misalnya dalam ajaran yang lain ternyata juga ada nilainya yang tidak bertentangan dan bisa dijalankan ya berarti juga tidak mesti disingkir kecuali kalau bertentangan bertentangan otomatis yang harus diberlakukan adalah yang kita jalankan pasti ada sisi baiknya juga tapi itu akan kita ketahui kalau kita memang memahami benar dalam praktek dan teori jelas ya jelas atau masih rabu-rabu jelas Pak jelas oke dari yang lain saya ingin pertanyaan dulu Pak sebelum lagi ya gimana satu lagi Pak oke silahkan lalu bagaimana prinsip ekonomi syariah dalam meningkatkan kualitas ekonomi di sebuah negara oke sekarang begini seperti saya jelaskan tadi bahwa prinsip ekonomi dan miskin itu adalah saling tolong-menolong saling tolong-menolong dan kemudian berusaha untuk supaya next time better ya kan tolong-menolong dalam memberi penyaman supaya orang itu akan bisa terbantu dalam situasi sulit dan kita tidak memanfaatkan kesulitan dia sebagai objek sebagai katakanlah ladang rezeki bukan tapi kita nolong dia tapi juga kita harus tadi yang sebutnya saya sebutkan bahwa tangan kita juga tidak boleh terlalu terbuka dalam arti bahwa pertolongan kita juga harus bersarat bersarat dalam arti apa yang minjem harus apa harus bisa memberikan jaminan bahwa dia akan mengembalikan hutangnya tersebut terus kemudian kalau dia tidak bisa dia mungkin akan bisa mengembalikannya dalam bentuk suatu prestasi suatu perjalan jadi artinya tidak gratis begitu aja dan itu harus diusahkan supaya next time-nya dia tidak lagi selalu mengandalkan pinjaman-pinjaman bagaimana caranya supaya dia itu bisa bangkit di kemudian hari tidak perlu lagi minjem terus tapi bisa mandiri maka pinjaman itu tentu harus juga sesuatu yang siapannya produktif makanya kemudian diberikan kepada kita kalau luasaan untuk memberikan tingkat waktu tidak dikejar-kejar dalam waktu tertentu tapi kemudian kalau memang dia lagi berusaha kemudian dia lagi kesulitan maka diberikan tempo supaya dia bisa melaksanakan pinjaman yang baik dan kemudian mengolah pinjaman itu dalam bentuk yang lain yang saya inginkan ini yang dimaksud dengan tangan kamu tidak boleh terlalu terbuka nah otomatis ketika ini dijalankan dari orang ke orang saling dukung-mendukung yang kaya juga tidak bangkit gara-gara utangnya dipinjamin gak dibayar yang miskin tidak menjadikan itu kebiasaan pinjam-pinjam sehingga dengan gak meningkat-meningkat maka kan otomatis selama-kelamaan itu akan mengalami suatu perkembangan dimana pedagunya pihak akan mengalami yang miskin tidak lagi miskin terus dan dia juga punya tanggung jawab kenapa karena utangnya itu harus dibalikin kalau gak jaminannya hilang tadi jadi tanggung jawab rasa tanggung jawab itu lah yang kemudian akan mengubah dia menjadi next time better supaya di kemudian hari dia akan jadi merasa ternyata gak enak ya kok minjem barang saya ada yang ditahan satu tiga rumah saya ditahan maka saya harus berusaha supaya saya bisa mengembalikan utang tersebut sehingga surat rumah saya bisa saya ambil dan saya berniat saya berjanji pada diri sendiri gak mau ngutang-ngutang lagi deh supaya saya tenang itu berarti kan dia berusaha untuk menjadi bangkit kalau misalnya semuanya pinjem kemudian gak bayar kemudian minta-minta dia akan terbiasa untuk seperti itu gak ada kemajuannya berarti jadi yang diharapkan bahwa kalau kondisi ini berlangsung terus makin lama makin melebar dilaksanakan oleh semua orang ya pastilah ekonomi suatu masyarakat akan lebih baik tapi sebaliknya kalau dalam ekonomi kontrasional dijalankan riba makin lama masyarakat itu kan terbelah dua yang satu makin kaya yang satu makin melarat kan gitu ya jadi jelas itu kita akan lihat perbandingan di ujungnya seperti apa yang satu menginginkan ada perubahan dua-duanya sebaik tapi yang satu menginginkan yang satu kaya yang satu lagi supaya yang ambruk nanti bisa dikuasai orang kaya hartanya bisa diambil ya otomatis yang miskin itu makin miskin nanti ujung-ujungnya semiskin apa miskin itu nanti akan dendam akan dendam lalu kemudian timbul niat yang tidak baik nanti dia akan melakukan perangkupan melakukan pembegalan kan berbahaya ya kan tapi kalau misalnya kerjasama tolong menolong dengan ikhlas kedua-dua pihak itu sama-sama menjalankan penolong ya mana ada dendam malah berterima kasih malah mereka akan saling rukun saling bantu sehingga masyarakat akan menjadi lebih dendam otomatis dalam pembentukan masyarakat hukum Islam menginginkan supaya kita tidak hanya bahagia di dunia tapi juga di akhirat bahagia di dunia berarti rukun ya yang kaya ada jaminan hartanya tidak hilang begitu saja yang miskin ada jaminan bahwa dia tidak selalu miskin seluruh hidup oke saya pikir cukup ya karena kita tidak perlu terlalu banyak yang penting sudah dilaksanakan dan tiga pertanyaan sudah empat dengan India dari kanan dua pagi empat pertanyaan dan ini waktunya juga saya pikir sudah setengah jam lebih padahal kita cukup setengah jam sekitar demikian terima kasih apa namanya atas perhatian dan kerjasama dari tiga anak-anak abah ikuti Dea Elita Dia Amelia dan kemudian Nilda Huni ya saya akhiri salamun aibu merupakan saya akhiri saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartipasi yang terakhir kami mohon kepada Bapak selaku dosen untuk memberi masukan dan presentasi kami kali ini terima kasih terima kasih selamat menikmati